Intro Muhajir sebut geng sekolah perlu diwaspadai untuk cegah perundungan. BMKG pastikan angin kencang di Bandung bukan tornado. Intro Dian Sastro dicekik Stunman dalam serial Ratu Adil. Intro Selamat siang pemirsa dan menyaksikan kilas Nusantara Siang Rabu 21 Februari bersama saya Cahyasari. Tiga cuplikan kabar terbaru dan menarik tadi telah kami pilihkan untuk menemani santap siang Anda hari ini. Pemirsa kabar pertama datang dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir FND yang merespons kasus perundungan di Serpong. Ia menyebut perlu adanya langkah preventif dengan memperhatikan kecenderungan terbentuknya komplotan atau geng di sekolah. Isu perundungan atau bullying kembali menyitap perhatian masyarakat khususnya warganet tanah air. Kasus yang mencuat baru-baru ini terjadi di salah satu sekolah menengah atas di kawasan Serpong. Menyikapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhajir FND menyebut, semua pihak harus selalu waspada karena hal ini bisa terjadi setiap saat. Disampaikan saat dicumpai di Kompleks Istana Wakil Presiden Kamis 22 Februari yang menampahkan edukasi terkait buruknya perundungan perlu terus digencarkan. Harus ada langkah preventif yang diterapkan, salah satunya dengan memperhatikan kecenderungan terbentuknya komplotan, geng, atau apa yang ia sebut sebagai klik. Selain itu, Muhajir mengatakan langkah pemulihan seperti konsultasi dan bimbingan juga perlu diberikan. Tak hanya kepada korban, namun juga kepada pelaku, utamanya yang belum dewasa. Hal ini agar pelaku tak melakukan tindakannya tersebut secara perulang. Dari Jakarta, Arya Sindyara, Peradana Putera Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan. Selanjutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bandung menyebut, fenomena alam yang terjadi di Bandung bukan tornado, melainkan angin puting beliung. Hal itu diukur berdasarkan kecepatan angin yang terjadi 36,8 km per jam, sedangkan tornado di atas 70 km per jam. Forecaster Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bandung, Muhammad Iit, mengungkapkan fenomena alam yang menerjang Kabupaten Sumedang dan Bandung bukan tornado, melainkan fenomena angin puting beliung. Menurut Iit, saat ditemui di kantor BMKG Bandung Kamis 22 Februari, kejadian yang menimbulkan 33 korban luka-luka dan ratusan rumah serta pabrik rusak berat masih masuk kategori puting beliung. Berdasarkan pengukuran alat automatic weather station AWS di Jatinangor, kecepatan angin mencapai 36,8 km per jam, sedangkan tornado di atas 70 km per jam dengan daya rusak tinggi dan jangkawan lebih luas. Ada kemiripan, tetapi memang kalau penamaan tornado sendiri kan itu dimulai di daerah Amerika, dan kalau kita lihat kejadiannya bahwa itu akan semakin lebih, dampaknya semakin lebih luas. Meluas kalau misalkan tornado dan dunia terjadi di wilayah yang letak lintangnya menengah ayat kata. Tapi kalau yang biasa mungkin terjadi di sini, kalau yang biasa dipanggil makhluk raka, kalau itu adalah penolongan angin puting beliung. Wah, kagak rudal! Kayak bahan kagak rudal ya, Pak! Angin puting beliung di KHT. Iit berharap masyarakat selalu waspada kepada potensi bencana akibat cuaca ekstrim ini, karena musim penghujan akan terjadi hingga Maret mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dari dunia hiburan pameran serial Ratu Adil, yakni Dian Sastrowardoyo, yang menceritakan keseruan para pemain di balik layar. Seperti apa kisahnya? Berikut tayangan selengkapnya untuk Anda. Dian Sastrowardoyo jadi seorang ibu, tapi juga jago memakai senjata api. Itulah cerita yang ditawarkan dalam serial Ratu Adil. Serial ini diprodeseri Timo Cahyanto dan Wiki Olindo dengan sutradara Tommy Dewo dan Ginanti Rona, dan ditulis oleh Upi dan Tommy Dewo dari cerita Sigi Wimala dan Upi. Dalam kisah ini, Dian Sastrowardoyo memerankan Lasya Suryo, seorang putri dari Wibowo Suryo, anggota Sembilan Naga. Lasya adalah seorang ibu yang kesehariannya mengurus anak dan rumah tangga. Namun, tiba-tiba dia harus menjaga dan melindungi keluarganya dari anggota-anggota Sembilan Naga dan The Bastard. Seperti apa keseruan kisah di balik layar? Seperti ini cerita dari mereka saat konferensi pers di Jakarta, Kamis 22 Februari. Jam setengah lima pagi dicekek sama abang-abang stuntman itu gila sih. Maribyasa, Tommy. Setengah lima pagi. Semangat sangat, Bang. Aman, kak. Aman, kak. Aman sih, aman, kak. Cuma lumayan semangat ya. Udah kelamaan nunggu dia. Aku setengah. Tapi asik banget, kita kolaborasi sama tim teman-teman action stunt juga asik banget semuanya, profesional semua. Kita jadi bisa kayak ngasih semangat semua ya, Han ya. Andri, Kiva, kita malem-malem. Kita semangat, guys. Justru tantangannya sebenarnya ini pertama kali untuk mendapat peran di mana harus menahan misterius atau ketidakpengetahuan penonton harus dibawa oleh seorang OK ber-episode-episode. Langkahannya di situ sebenarnya. Iya. Dan jangan sampai kelihatan dari gesture, body language, ataupun acting, jangan sampai... Sebenarnya udah kelihatan. Iya, jangan tau juga. Itu gitu, Bang. Penasaran siapa lasnya sebenarnya? Karena ibu-ibu tapi jago banget beraksi dengan senjata api? Serial delapan episode ini akan tayang pada 29 Februari 2024 di platform video. Dari Jakarta, Setiankah Arfiana, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, Muwartakan. Pemirsa, saya akan kembali hadir menjumpai Anda dalam kilas Nusantara Malam pukul 20 waktu Indonesia Barat yang pastinya hadir dengan kabar terbaru dan menarik lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih.